Bupati Kabupaten Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman menyempatkan diri menyambangi rumah duka seorang guru ngaji bernama Jauhari, korban pembunuhan di kediamannya pada minggu siang kemarin. Kedatangan Al-Ghafri Rahman tersebut didampingi langsung Kapolres Bangka Tengah AKBP Selamat Adi Purnomo. Bupati Kabupaten Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman bersama Kapolres Bangka Tengah AKBP Selamat Adi Purnomo mendatangi rumah duka seorang guru ngaji bernama Jauhari yang menjadi korban pembunuhan oleh murid ngajinya. Al-Ghafri Rahman menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Jauhari yang dikenal warga sebagai sosok ramah. Selain itu, Al-Ghafri juga berharap pihak keluarga yang ditinggalkan dapat sabar menerima cobaan ini. Ya, kami ada Pak Kapolres dan seluruh pemerintahan kembali Bangka Tengah, turut berjuga cita, itu yang pernah kita sampaikan kepada pihak keluarga almarhum. Dan semoga almalibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT. Dan keluarga yang ditinggalkan ini diberikan kekuatan, ketambahan, dan keikhlasan dengan peristiwa ini. Dan tadi kita juga menyampaikan bahwasannya ke pihak keluarga percayakan proses ini kepada pihak kepolisian. Dan saya yakin, saya yakinnya pihak kepolisian sudah lama setika informasi ini sudah masuk, sudah bergerak juga untuk mencari laku. Sementara itu, pihak keluarga pun telah ikhlas atas kejadian yang menimpa korban dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Polres Bangka Tengah. Ya, masalah ini kami karena ini adalah kriminal, kami menyerahkan seluruhnya, sepenuhnya kepada Bapak Polres atau Perpersian Bangka Tengah. Dari sejarannya, kita tak mengharap sekali atas penerjanya polisi dan atas pelaku ya. Mungkin ini, karena pelaku itu tepat, mungkin ini suatu obat penjara bagi keluarga. Itu meringankan beban dari keluarga. Senin siang, pelaku pembunuhan yang diketahui salah satu murid korban, berinisial MF, warga Keluaran Simpang Perlang, kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, telah menyerahkan diri ke Polres Bangka Tengah. Saat ini pelaku masih menjalani proses penyelidikan. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung Rahmat Kurniawan, Ainyus, melaporkan.